Tidak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan, tidak apa-apa, karena yang penting adalah kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, dan tidak merugikan orang lain. Karena hidupmu adalah milikmu, kamu sendiri yang menentukan baik buruknya, dan kamulah yang memimpin dirimu sendiri, bukan orang lain. Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, bakat terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik. Kebahagiaan kehidupan kita, tidak akan pernah terjadi, jika kita sendiri hanya berharap, namun tidak pernah berusaha menemukan dan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah membencimu, karena merekalah yang menjadikanmu menjadi orang yang bertambah kuat setiap harinya. Janganlah hanya memandang kepada yang diatasmu, tapi pandanglah juga orang yang di bawahmu, dan kamu akan menjadari betapa beruntungnya dirimu. Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kecil yang akan menentun kamu di esok untuk meraih hal-hal besar. Apapun profesi yang kamu jalani saat ini, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain, maka nikmatilah, syukurilah, dan jalankan tugasmu dengan keikhlasan. Pahamilah dengan sepijak-pijaknya, apa yang menjadi kebutuhan, dan apa yang menjadi keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Tidak apa-apa, karena yang penting adalah kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, dan tidak merugikan orang lain. Karena hidupmu adalah milikmu, kamu sendiri yang menentukan baik-buruknya, dan kamulah yang memimpin dirimu sendiri, bukan orang lain. Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, bakat terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik. Kebahagiaan kehidupan kita, tidak akan pernah terjadi, jika kita sendiri hanya berharap, namun tidak pernah berusaha menemukan dan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah membencimu, karena merekalah yang menjadikanmu menjadi orang yang bertambah kuat setiap harinya. Janganlah hanya memandang kepada yang diatasmu, tapi pandanglah juga orang yang di bawahmu, dan kamu akan menjadari betapa beruntungnya dirimu. Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kecil yang akan menentun kamu di esok untuk meraih hal-hal besar. Apapun profesi yang kamu jalani saat ini, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain, maka nikmatilah, syukurilah, dan jalankan tugasmu dengan keikhlasan. Pahamilah dengan sepijak-pijaknya, apa yang menjadi kebutuhan, dan apa yang menjadi keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangat berbeda. Terima kasih telah menonton!